Oke guys, balik lagi bersama gue di Mesma Channel ya guys Dan kali ini guys, kita bakalan lanjutin gameplay kita guys Untuk menamatkan game God Hand PS2 guys Buat kalian yang udah nonton video gue kemarin guys Akhirnya kita pun melawan Ah bukan melawan guys, kita itu sampai di tempat sebuah desa ya guys Sebuah desa di Padang Pasir Yang tempatnya berkumpul daripada musuh-musuh penyembah setan God Hand ya guys Disitu gue ngalamin kematian 2 kali guys Di tempat desa itu Karena apalagi cewek yang bawa kapak itu susah banget buat dilawan guys Dia tuh serangannya itu susah banget dihindarin Padahal gue udah analog bawa, terus juga event tetep aja kena-kena guys Terus juga akhirnya kita pun bertemu depresi bezel ya guys Perubahan terakhirnya menjadi seekor lalat yang besar banget ya guys Dan disitu kita ngalamin kesulitan ya guys Karena gue juga ngalamin kekalahan guys Sebanyak 2 kali Dan akhirnya pun kita mendapatkan informasi ya guys Karena kita sudah mengalahkan dia Kalau si Olivia itu ternyata guys Kita diberitahu oleh si bezel Itu sedang dibawa ke Tower of Angra ya guys Itu tower dimana tempat persembahan gitu Untuk memunculkan daripada si Demon Angra gitu ya guys Dan akhirnya pun si Jinsun pergi meninggalkan si bezel disitu guys Sendirian yang berubah jadi abu Pergi ke neraka dia guys si bezel Menemui daripada sahabat-sahabat karibnya Daripada 3 The 4 Devas itu ya guys Dan kemarin sih gameplaynya sampai situ aja guys Dan sekarang kita bakalan lanjutin aja guys Gameplay guard hand kita Kita pencet start dan kita pencet loat game ya guys Let's go Jins Kita loat di stack 8 guys Kita akhirnya sampai di stack 8 Katanya death shader Oke kita loat aja disini guys Stack 8 nya death shader nya Dan kita coba untuk masuk dulu ke enter shop ya guys Karena apa? Karena pastinya ada sesuatu yang bisa kita beli Karena item-itemnya pasti banyak yang baru ya guys Langsung aja disini kita lihat Oke kita masuk aja ke cewek yang pakai custom bunny Ini custom kelinci Terus kita lihat roletnya guys Rolet gak ada yang baru ya Oke rolet gak ada yang baru Eh ada Kufutango guys Kufutango ini dapet gak sih guys Kalo misalnya kita ngelawan musuh nanti ke depannya Kayaknya sih gak dapet ya guys Jadi nanti gue simpen dulu deh Gue simpen dulu Gue simpen dulu duit gue Jangan lu dibuang-buang Oke kita dapet gold shimutsi Nah harganya 70 ribu mahal banget Anjir mahal banget guys Increase HP by 60 NTP by 30 katanya guys Oke ini lumayan ya guys Ini nambahin dua-duanya Daripada health bar kita Sama guard hand bar kita Yang kalo healthnya itu 60 Dan guard handnya itu 30 guys Jadi kita lihat dulu teknik guys Oke kita dapet uppercut baru Terus juga kita lihat-lihat lagi Dapet spinning Oh ini bukannya baru Stinging bee Oke ini boleh juga Nanti kita beli guys Mass speed jab 2 Yoi kita dapet yang kedua guys Mass speed jabnya Oke 1-2 punch Terus juga Palm smash Waduh ini keren banget gak sih guys Liatin dah Yeah Ajir 60 dong lebih sakit Daripada 4m smash yang kedua kita guys 4m smash dulu itu 50 Palm smash itu 60 guys Yaudah kita beli aja guys Palm smash ini Unblockable Katanya gak bisa ditahan guys Kalo misalkan Palm smash ini Wih keren banget Kita beli dong Terus juga Tadi ada yang kebuka lagi ya Kayaknya stinging bee ya guys Stinging bee tadi kebuka Ada di bagian atas Cuma gue pengen liat-liat dulu Di bawah ini ada apa ya Yang kebuka Kayaknya gak ada yang kebuka lagi ya guys Langsung aja kita beli Stinging bee ya guys Stinging bee I love stinging bee Because it's so hard To Musuh-musuh Oke langsung aja kita set teknik guys Kayaknya cukup aja segitu ya guys Kalo gak salah Gue juga dapet recook 3 guys Nah ini gue bakal pake Karena recook 2 nya itu Cuma 9 guys Kecil banget Oke dapet recook 3 Level 15 ya Lumayan banget Mas speed jab juga Belum gue beli lagi Oke ini Yes man keblam Drunken fall Palm smash guys Kita ubah Jadi Palm smash dong Yoi Kita pake palm smash guys Akhirnya kita bisa Dapatkan palm smash Terus juga Step backing Gapapa Gak usah diganti Godbreaker ada yang kebuka gak sih Godbreaker ada yang ketiga gak sih guys Floating Floating butterfly Cepat banget ya Sager Jean Ini Sager Jean Cuma 5-5-7 Stinging bee 8-8-10 Lebih gedean ini dong Pake ninja guys Stinging bee Yoi ini terus Oke mantep guys Oke mantep banget Jadi kita Mas speed jab Terus right hook 3 Left hook 3 Floating butterfly Stinging bee Sama elbow Vortex guys Mantep banget Let's go disini Gue bakal beli lagi guys Yang satu lagi tuh Mas speed jab 3 Kalau gak salah ya Mas speed jab 3 Itu harganya mahal banget sih 22 ribu Gila Gue gak sempet beli ini dong Oke gak apa-apa dah guys Kita beli aja Mas speed jab 3 nya Karena ini sangat worth it guys Soalnya 6 guys 6 x 5 itu ya Oh 6 x 5 aja kan 30 Kerasa banget guys Untuk serangan kita Yoi Kita pake aja Mas speed jab nya Terus Oke udah cukup ya guys Oke langsung aja Kita review daripada Serangan kita guys Oke ini gak bisa kebeli Harganya 70 ribu guys Maha banget Oke kalau begitu Kita back aja Anjir level gue Level 1 ya Gue baru gak guys Kita review daripada Palonsmas kita guys Ini mah ya Semain kayak belum Ini Palonsmas Yoi Mantep banget Oke ini untuk serangan Biasa kita Yoi Mantep banget guys Oke lanjut lagi Meshmas Kita pergi dari tempat Maksiat ini Exit casino guys Let's go aja Dan langsung aja Kita continue Daripada gameplay kita guys Di stack 8 ini ya guys Sebelum lanjut guys Alangkah baiknya Buat kalian yang belum subscribe Ke Meshmas channel Untuk subscribe dulu ya guys Karena itu ngebantu banget gue guys Biar gue makin semangat Untuk upload-upload Seputar gameplay-gameplay Yang masih worth it Buat dimainin sampai sekarang ya guys Dan jangan lupa Untuk berikan like nya juga guys Untuk video yang ini Langsung aja kita continue Daripada Stack 8 Death Shutter guys Continue dong Yoi Kira-kira bakal sesulit apa ya guys Di stack 8 ini Death Shutter Oke kita liat dulu Apakah ada cutscene Oke gak ada Wah ini sih Ini fenomenal Bukan fenomenal ya guys Ini Pokoknya terkenal banget lah Ini kesulitan di tempat ini guys Jadi gue bakal hajar aja langsung Ada Bapak-bapak disini Oke gak kena ya Kita hajar Bapak-bapaknya dulu guys Kita hajar dulu Bapak-bapaknya guys Oke nice Mentalin aja Eh kok gue disamperin Mentalin Yoi Benar guys Bentar-bentar gue belum siap Lo jangan marah-marah ke gue dong Please Kita mentalin Oh bisa Bisa kayak gitu sumpah Keren banget ya guys Aduh gak kena sialan Aduh-aduh sialan Kenceng banget ya guys Gue pengen review palong smash gue guys Palong smash Yoi Keren banget guys Mata-mata Kita mentalin Wih hampir aja guys Gila Mentalin lagi Yoman Kita pergi dulu bentar Ini rusuh banget sih Sini Eh gila lo ngapain Mentalin lagi Ya gak kena lagi sialan Mentalin lagi Oke gak bisa dimentalin guys Dia Hajar lagi Oke gue dikrumunin Aduh Tiga orang guys Jatohin aja guys Yoi Mentalin lagi Oke gak bisa Oke dia menangkap gue Kita mundur dulu ya guys Oke dia ngelakuin kungfu Kita mentalin aja Yoman Anjir kena banyak banget guys Ini jurus yang paling mantep Yoi Kita mentalin lagi Oke bentar Mentalin lagi Yoi Keren banget gak sih guys Jurus paling smash 2 Aduh Mentalin lagi dong Yoman Kita pergi dulu Bentar Woi Jangan rusuh loh Aduh Aduh Dinangkap gue Hampir aja guys Bentar Kabur dulu Aduh Anjir Kok gak kena ya Kabur dulu bentar Aduh Rusuh banget sih nih Mentalin lagi dong Yoi Bentar guys Ini mereka rusuh banget guys Kita ajar dulu aja nih Bapak-bapak Tendang aja guys Yoi Akhirnya mati satu persatu guys Aduh di dalam ada musuh tuh Yah Kita disamperin Anjir Anjir Tiga orang guys Anjir Gue gak punya ini Sama sekali guys Anjir Ini orang suka banget pegang senjata dah Anjir guys Gue pengen ngelakuin palang smash aja Sulit banget Mentalin aja nih Si kungfu sambal Oke lanjut Lanjut Hati-hati Smash Smash Tajar lagi Jatohin Dia langsung encok ya guys Mentalin lagi Yoman Jatohin aja orang kayak gini mah Ini orang Suka banget nyamperin gue guys Mentalin aja guys Yoi Jatohin lagi Jatohin Oke hampir ya guys Anjir Ini gue pake gun hand aja guys Dia lama banget matinya guys Oke lanjut aja Kita klik-klikin daripada Om-om yang rusuh banget ya guys Kita Kita ngelakuin palang smash Palang smash lagi Palang smash lagi Oke nice Akhirnya mati satu persatu ya guys Hancurin aja pake samurai guys Yoi Kena semua guys Mantep banget Oke Kita hancurin lagi Oke dia bisa Indarnya Oke nice Siapa lagi yang mau gue samurai Oke sini loh Samurai guys Yoi Kita ajar lagi nih Oke kita level edai guys Ampun Yoi kita bantai guys Satu persatu Oke Tad Kabur dulu Aduh kena lagi Sakit banget guys Sialan Jatohin Oke gak bisa Oke nice Aduh Ya ampun Ya ampun gue disuplek Gila ini kuat banget guys Mereka itu Kita kabur dulu nih Kabur Oke kita dapet darah lumayan Kabur dulu tapi ya Gue belum siap Oke Oke nice Kena guys Oke satu persatu Mati ya guys Tadjar lagi nih si om Oke nice Hati-hati Oke lu sialan juga Ini orang Wih lu Surang amat lu Jatohin guys Ini orang Bener-bener ya guys Kuat banget nih Om Oke hati-hati Mati satu persatu Dan kita gak Temung sama setan Sama sekali ya guys Let's go Kita dapet cherry Dan juga strawberry Langsung kita Ancurin item-item Disini Bentar guys Ini gak ada apa-apa Gue gak dapet Rolet sama sekali loh guys Bener-bener Ini pelit banget Sekarang guys Gue di anak tirikan Banget guys Di Di gameplay God Hand yang kali ini guys Di akhir-akhir Gak ada sama sekali loh Rolet-roletan Aduh Ini pertanda buruk kah Elah Rolet lah Satu mah Malah darah semua Aduh guys Guys Anjir Oke gak apa-apa Gak apa-apa Kita back aja langsung guys Langsung kita ke atas ya guys Kita ke atas Sini Yoi Anjir Rame banget dong Sialan Ini gue gak dikasih Apa-apa-apa Gila Rolet aja Kagak ada tau guys Ini Gimana ngelawan mereka semua ini Aduh Ini pertanda buruk guys Kabur Anjir Gue dihajar Anjir Kabur dulu Kabur Oke nice Untuk bisa kabur ya guys Rame banget mereka Sumpah dah Oke kita kabur lagi Ngancurin lagi Oke dapet darah Buat apa sih Aduh Kita gak dapet Rolet sama sekali guys Anjir Anjir Bener-bener Nah ini game guys Sangat-sangat Dicurangi Anjir Gue gak bisa kabur ke belakang lagi Item itu gue ilang dong Aduh Ntar gue ambil aja guys Tadi itemnya Eh Ya ampun Kabur Anjir Ya ampun guys Gue dikeroyokin guys Kabur dulu dong Kabur dulu Please please Kabur dulu Gue gak mau mati Gue gak mau mati Jangan mati dulu Mesh match Kita ambil beberapa item Ya guys Bener-bener Aduh gue gak dapet apa-apa guys Disini Kabur Kabur Gue ambil darah dulu ya guys Soalnya Kalau misalkan gak diambil darah ini Gue mati guys disini Elah Anjir Gak dapet sama sekali guys Oke lah Gapapa Gak jadi masalah ya guys Kita hancurin satu persatu musuhnya Pakai god hand ya Kita pake god hand aja Kita hancurin ya guys Satu persatu Yang ini aja ini ya Putih nih guys Rusuh banget soalnya Oke nice Kita mentalin Eh mentalin coy Yaelah Gue pengen mentalin kok Gak kena Bentar Jangan pelan-pelan Pelan-pelan bestie Anjir Anjir Aduh udah level 3 lagi Eh level die lagi aja guys Anjir Kabur-kabur dulu Kabur Kabur-kabur Kabur Eh kok gak kena Aduh Ya ampun Bentar-bentar Gue nyari momen dulu Jatohin Oke bentar Mentalin Yoi kena Mantep banget guys Oke kabur dulu guys Ini gak worth it Kalau dia Dilawan satu persatu guys Kita pake god hand lagi Yoi Kita hajar aja guys Si Ngomong ini Kita mentalin Yoi Kita hajar lagi Hajar terus Aduh Gue malah spanking lagi Kira-kira spanking gue aja deh Kalo misalnya spanking Pas lagi ngelakuin karir Tuh gak nambahin apa-apa guys Makanya gue tuh Ngerasa gak worth it gitu Aduh darah dulu deh Aduh gak ada darah kah Oke lah lumayan aja guys Kita dapet god hand Jadi kita hajar aja dulu Daripada musuh-musuh yang rusuh-rusuh ini guys Kita mentalin Yoi nice Ayo sini loh Majuin Yai kok gak maju-maju nih musuh Ayo lah maju Yoi nice banget Oke nice Oke guys bentar lagi Musuhnya pada mati-mati guys Ini banyak banget musuh-musuhnya Ini sebuah Apa sih Eh dapet rolet Woy rusuh banget Oke gue dapet rolet 1 Lumayan Lumayan banget Anjir Oke kita shockwave 2 aja guys Rusuh banget mereka guys Oke nice Satu persatu musuhnya mati ya guys Aduh tinggal sini lagi Anjir cewek-cewek guys Apakah gue bisa menyelesaikannya dengan mudah guys Semoga aja ya Kita ngelakuin guard hand lagi aja apa Iya deh guard hand lagi Apakah senjata aja guys Senjata deh Gue giring dulu aja guys musuhnya Gue giring dulu Jangan sampai dia ngedeketin senjata Baru kita puterin Kita kesini Kita ambil senjata Yoi Dapet senjata Mantep 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 Kabur dulu tapi gue gak siap Aduh rusuh-musuhnya Rusuh banget guys Dia mau ngapain ya Oh yang ini Yah Aduh kok bisa sih Aduh sialan mata guys Jatohin aja guys Aduh hampir mati Ampun ampun Kabur Oke nice bisa kabur Kok gak kena sih Ah gue kesel banget Gue pengen ngambil senjata Gak kena guys Aduh gue mulai muter-muter lagi Sialan betar Bentar bentar Gue nyari momen lagi guys Gue ngambil senjata gue dulu Kayak sini dulu semuanya Kayaknya dia muterin gue dong Bisaan Oke nice Kita ambil lagi Walaupun darah gue sekarat Hajar lagi Anjir Ah Iya gue salah pencet guys Gue kira Gue kira gue bisa ngelakuin Event high gitu Ternyata gak bisa Aduh ngulangnya ini dari mana ya Semoga gak jauh amat lah Saya udah lumayan tadi Aduh jalan gue Oh dari sini lagi Oke gak apa-apa Nah disini masih mending guys Jangan sampai dari awal lagi Oke gak apa-apa Kita kejar lagi mereka ya guys Langsung aja kita hajar-hajar aja Mereka secara brutal ya guys Nah disini lu pada Oke kok pada kesitu sih Kita hajar guys Pakai guard hand kita Yoi Ayo maju dong Iya dia gak mau maju guys Kita hajar lagi Maju lagi loh Sini lu maju maju Satu persatu Eh kok gak kena Lemparin pake Totak ini guys Yoi Yah kena lagi ini Aduh cewek ini rusuh banget guys Gue gak paling gak suka deh Jatuhin aja Yoi kabur dulu Kabur 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 Ini apa ya Oke dapet guard hand Nice banget Ntar Kita nyari momen lagi guys Aduh ini rusuh banget sih Anjir Aduh gue gak liat lagi ada sini Anjir Kabur 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 Disini ada rolet Gue inget banget Nah roletnya cuma satu Payah banget ya guys Aduh gak bisa ngelakuin Payah banget Gue diloncatin Susah ngindarinnya guys Itu guys Kabur Bentar bentar Ini paling susah ini guys Tempatnya Kayak dapet banan lah Eh kok gak mau ngajar itu Eh Eh gue udah ngindar Sialan Aduh kacau Bentar bentar Nyari item dulu guys Nyari item number one Disini guys sekarang Gak ada ngurusin musuh-musuh Oke dapet salin blast Kita bisa ngelakuin salin blast guys Oke nice banget Bentar bentar Eh Ini musuhnya Nger-nicer gue mau lu guys Kita ambil darah dulu ya guys Bentar Kita dikejar dari belakang Ambil dulu item Gue pengen ngumpulin dia Jadi satu tempat gitu loh guys Ini Tiger Joe Ngapain sih Aduh kena lagi Sialan banget guys Mereka ini Yaudah kita hajar dulu aja guys Pake guard hand kita Yoi kita ancur duit tau ya guys Kita pake Kita pake ini aja guys Yoi Aduh Darah gue skalat lagi Yaudah kita Salin blast aja guys Disini guys Mumpung banyak Yoi Banyak banget Nice banget guys Ini dia Salin blast Rasakan ini Yoi guys Kena banyak Yes Cuma si Tigrealnya Gak kena lagi Tiger Joe Oh Tigreal Oke kita dapet senjata Eh gak senjata Apa sih Biar pukulan kita berasa ya guys Kayak gak ada apa-apa lagi Sialan bad dah Kita ajar lagi Oke kita ajar lagi Oh masih ada sih itu guys Aduh Ayolah Oke kena Nice Eh dia loncat Ngapain dah Rusu banget sih putih 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 Mentalin aja dong Yoi Gantuhin Aduh kok gue udah ngindar loh Ah kenapa sih Kayak gini mulu udah Oke lanjut lagi Mesh mat kita ancurin Semuanya nih Apalagi si omong ini Mentalin jauh guys Yah jadi setan Sialan Anjir setan dong guys Aduh setan yang ini lagi Bentar bentar Gue cari momen Gue cari momen Bentar guys Bentar wait 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 Ini gak ada senjata kah Apa ya guys Kita ngelakuin crescent kick kah Yaudah crescent kick ya Mumpung di belakang banyak musuh Crescent kick Tendangan brutal Daripada si Jin Oke Sekarat pastinya sih Jadi dia gak mati ya Oke Kabur dulu Kabur kabur Kita ambil dulu senjata dia guys Oke Kita lempar aja guys Yoi mati Nice Ayo gue butuh darah Aduh bukan darah lagi Gimana ini Dargus Karatul maut Aduh Gila sih ini musuh-musuhnya Kita dapet item lagi Dapet two touch kick Two touch kick Aduh rusuk banget sih ini mereka guys Mentalin jauh Ih kena Nice banget Kita mentalin lagi Kita mentalin lagi Ih bisa ngindar dia guys Oke bentar Wait cari momen Ini nih ya Rusuk deh Waduh kok kena juga sih Padahal dari jauh loh itu Aduh mati berapa kali Gue disini Udah dua kali aja guys Gue mati Udah udah semangat 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 Jangan sampai kalah mulu Disini oke Udah lah serius aja Disini gue langsung Hajar mereka aja guys Say lo sini lo semuanya Ini lo Tenangan gak bisa dihindari Ke belakang ternyata guys Harus ke samping Ayo sini dong Maju ke gue Kita mentalin Yoi siapa lagi Mantalin lagi Yoman Oke dapet rolet di depan guys Kita ambil dulu roletnya Nyata ada satu musuh yang ini guys Musuh apa itu namanya Musuh seta disini Ini pasti bakal muncul terus Ini gak bakal hilang musuhnya Ini dapet jeruk doang Lagi buat apa Oke gak apa-apa Lanjut lagi Mes mas Jangan sampai Mas lu Oke kita Buat dia jadi Sakit pinggang ya guys Oke kita solid bless Mumpung lagi pada ngantri Nice banget Ini dia rasakan Solid bless Jin Rasakan ini Anjir kena semua guys Anjir keren banget Gak apa-apa guys Walaupun kita mengalami Banyak kekalahan Tapi kita bisa Mengalahkan Musuhnya dalam satu Sentakan aja Oke bentar Gue gak boleh senjata ini deh Ini Pakai apa ya guys Ngalawan dia Pakai guard hand kah Guard hand aja dulu deh Pakai guard hand ya guys Kita hajar dulu yoi Hajar secara brutal ya guys Hajar lagi yoman Kita pengen dipojokin aja guys Jangan sampai di kecuri Kita mentahin dulu Oke dia kita bisa pumel ya guys Kita pumel aja dulu yoi Kita klitik 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 Oke nice Bentar Eh mana senjata gue Oh di belakang guys Ambil dulu senjatanya Hajar dulu Oke gak bisa ya Kita lempar aja deh Karena kelembahan dia itu senjata guys Oke bisa ini bari Oke nice Bisa dihindarin Aduh Eh kok kena Aduh gue ngindar ke kanan Oke nice Oke nice Mati semua guys Kita akhirnya menangkannya guys Dapet rolletnya banyak banget lah Yang gak kepake guys Ampe 4 Dan disini ada cutscene Kita liat guys Oke ini dia katanya guys Oh ini tower of angra Gede Tinggi banget Kayak rumahnya si squidward Oke katanya tunggu Olivia Aku akan pergi ke tempatmu katanya Oke nice banget Dapet rollet lagi guys Heymaker 2 Nice banget Oke lanjut lagi Kita kumpulin darah kita guys Oke kita buka-buka dulu aja guys Box-boxnya takutnya Oke dapet worth it banget ini guys Dapet banner Kita fullin dulu darah kita Hajar lagi Oke dapet jeruk Gede apa ya Rollet pasti sih Oke dapet rollet 1 Nice full Full semua guys Gold kita Eh god lagi Rollet kita jadi full lagi Cuma yang kurang disini adalah Ini ya guys Apa itu namanya God hand unleashed kita Yang gak ada guys Oke lanjut lagi Mesh match Kita pergi Menuju Tak terbatas dan Melampauinya Oke dapet Apa ini Anjir Dapet rollet lagi guys Aduh gimana ini Ada ada challenge Oke gak apa-apa kita lagi challenge Oke dapet Benan Eh benan lagi Strawberry Manga Apple Let's go kita off course aja Kita Tantang challenge-nya guys Semoga ini challenge-nya Gak terlalu sulit ya guys Kan gue takutnya Oh ini challenge ini guys Challenge yang di atas awan Ini yang lawan siapa Waduh ini siapa ini guys Ini yang ini bukan sih Ini yang di casino bukan sih guys Dia tau yang di casino ini Kok lambat banget Mentalin lagi Oke nice Oke dia nangkep gue Oke hati-hati Kalo misalnya mau ditangkep ya guys Hajar lagi Yoi kita pumel aja guys Pake pumelannya punya si jeans Kita kelitikin Pake kakinya Kita mentalin ke depan Kita mentalin lagi Yoi kena Mentalin lagi Hajar lagi dong Oke nice Ini gampang banget guys Nelawan dia Udah kebaca gerakan Eh kok gak kena Kita pump Palm flash lagi Yoi Kita hajar-hajar Yoi dia pusing guys Kita pumel lagi pastinya Oke waktunya masih banyak ya guys Sekitar 2 menitan Kayaknya gue bisa ngelari Ini tanpa melakukan Ini sama sekali guys Kayaknya dia bisa ngindar Kayaknya dia mau ngapain ya Mentalin Oke pusing dia Oke kita ajar lagi Yoi kita mentalin guys Mentalin lagi Mentalin lagi Bisa ngindar dia guys Jatohin aja Mentalin yoi Kayaknya gak kena Dia bisa ngindar Sialan Wow Wow hampir aja itu kena Dia kayak gini ya guys Kayak musuh kingkong Waduh gue diapain Oke nice Level kita die lagi guys Aduh kena lagi Ini kuat banget sumpah guys Mentalin aja Yoi Oh dia bisa ngindar gitu Kita jatohin aja guys Yoi kita mentalin Yoman Kita jat Mentalin lagi Yoi Mentalin Oke gak bisa Oke nice Kita bisa ajar-ajar dulu ya guys Sebelum kita pumel Kita pumel Yoi apakah mati guys Kita liat aja Semoga dia mati sih Gue mau nyemati dia guys Karena dia rasa banget guys Mentalin lagi dong Eh ini bisa ngindar sialan Jatohin aja Yoi kita memenangkan challenge terakhir Kayak ini Iya ini gue yakin ini challenge terakhir Yang ada di game 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 guys Dan kita mendapatkan duit sebanyak Anjir tipis banget Gue pengen beli makanan itu loh guys Yang harga 70 ribu gak sih harga ya Apa 60 ribu Gue lupa Kayaknya 70 ribu deh Dan disini dari kita gak berkurang sama sekali Duit kita 71 ribu Nice Banget guys Kita dapet duit dari item-item yang gak perlu kita ambil Harusnya guys Dan kita bisa next area Kita liat disini Kita ke shop dulu ya guys Buat beli daripada Makanan yang tadi ya guys Kita beli item yang tadi Power up Yoi RK 70 ribu Bisa kita beli Dan kita full lagi guys Let's go Let's go Kita liat rolet Disini gak perlu ya guys Udah Duit kita tinggal 1750 guys Anjir Anjir panjang banget guys Liatin head bar gue Sama guard hand bar gue Anjir hampir Hampir apa ya Hampir setengahnya loh Setengah daripada Layar gue Oke langsung aja kita exit casino Dan langsung kita enter Continue ya guys Oke guys Jangan lupa untuk beri like dulu guys Untuk video ini guys Sebelum gue lanjut Karena ini gameplaynya Bakal makin asik guys Di video ini guys Let's go aja Karena kalo misalkan disini ini Kalo gak salah Kita bakal ngelawan si Tiga boss gitu deh Oke ada cutscene Rise from your challenge Oke itu suara siapa ya guys Gue gak tau Oke disini kita langsung ke atas aja Karena disini gak ada sesuatu yang menarik Nothing interesting here So we have to go upstairs To the dark Oke langsung aja kita masuk kesini guys Semoga ini gak menyulitkan ya guys Ajar baru juga Save seven Kok udah masuk kesini lagi Oke lanjut aja guys Kita continue disini Apakah kita bakal melawan seseorang Oh iya bener banget dong Kita ngelawan siapa ini guys Ini si Si King Kong yang pernah kita lawan Eh kok bisa gitu sih Anjir kagetin loh Kita garen aja deh Busu banget guys dia guys Padahal gue baru masuk Belum juga salaman Udah dihajar brutal guys sama dia Mentalin Mentalin lagi Iya gak mantal lagi dia Eh os Dari belakang Ini dia mau ngelakuin itu lagi Oke pusing dia guys Nice banget Eh bangun loh Kita gorilla suplek Yoman Nicely done Darahnya kurangin banyak banget Kita garen lagi dong Kita abisin garen kita guys disini Buat ngelawan dia doang Oke nice Kita ajar lagi Mentalin dulu Oke nice Kita suplek aja guys Yoi darahnya makin sekarat Gampang banget ngelawan dia guys Kalo misalkan persediaan kita banyak Kita ngelakuin Apa ya guys Aduh 1injpan lagi Salah pencet guys Darahnya kurangin dikit Kalo 1injpan mah Gue pengen fast runner Fast runner kena gak ya Yoi kena Yoi darahnya makin sekarat ya guys Sedikit demi sedikit Oke Oh ini nih yang rusuh Tonjokan yang kayak gitu tuh Yang paling gue gak suka guys Eh waduh Oke nice kena Oke kita liat lagi Oke dia mau ngapain sih Oke dia ngelakuin Record roundhouse gitu guys Apa sih nih orang ngelakuinnya lucu banget dah Oke dia ngapain Oke dia nangkep gue Gak bakal gue kasih Yoi Wih hampir lu ya Jatohin dong Yoi kita memenangkan ya guys Gak mengalami kekalahan Melawan si gorilla yang satu ini Kita cek Oke katanya dia memiliki sebuah Gerakan katanya guys Yoi Oke kamu harus Apa ya Setuju Kalo itu terlihat keren Katanya guys Oke Kakinya melayang satu ya guys Oke nice Akhirnya kita menyelesaikan ya guys Kita pergi aja dari sini Let's go aja guys Oke Disini kita suruh ke atas lagi Cuma Rollet gue udah abis Rollet gue 33 guys Nah jadi masalah Oke dapet rollet lagi Nice banget Dapet rollet satu Dapet banana Jadi full lagi dong darah gue Yoi Mantap banget di sini guys Oke kita next area guys Kita liat disini Kita bakal bertemu siapa guys Boss-bossnya Japan's Elite Obis Ninja Oke Oke gak jadi masalah Kita continue lagi guys Let's go Kita liat disini bakal sesulit apa Ngelawan si Siapa ini namanya guys Si Japanese Ninja ini guys Japanese Ninja Japanese Ninja Oke Japanese Ninja Iya iya Cuma agak gemuk ya guys Ini miripnya lebih ke sumo sih Oke dia mau ngapain ya Aduh Ya ampun Ntar gue pengen ngajar dia Nah cara ngajar dia itu Gampang guys Aduh godar gue sekarat banget Dulu Kalian tinggal ngelakuin ini aja guys Apa sih namanya tuh Event atas Langsung segitiga Event Aduh Aduh hati-hati Oke event atas lagi Segitiga Event atas segitiga Cuma gitu aja Soalnya dia tuh gak bisa ada serangan Yang kayak Om-om yang bisa ngajar Dari bawah gitu guys Kayak enak banget ya guys Kalau bisa ngelakuin itu terus Hajar lagi Yoi Hajar lagi Oke Oke ajar Hadir Mati dong gue Anjir Darah gue sekarat dong guys Gara-gara Gak bisa Ngakuin secara cepet analognya Gue takut rusak Analog gue tuh Kalau misalkan di Hancurin secara barbar Aduh Ya akan rusak Mati guys Akhirnya gue mati disini Oke lah Gak apa-apa Untuk boss yang ninja Lumayan sulit lah Jadi kita bakalan coba Buat ngelakuin Guard Hand aja guys Karena yang rusuh ini Si Ininya guys Oke Eh Gue bisa guard-in ternyata Aduh gue baru enggak Guard-in gue belum penuh ternyata guys Yaudah kita Oke nice Untung aja gak Jatuh Harus cepat itu Ngelakuin analognya guys Sulit tau Ngelakuin itu Apalagi Sting gue kan Nggak kalian tau lah Udah error gitu guys Analognya Jadi kita ngelakuin ini aja guys Kita analog atas Segitiga Analog atas segitiga Analog atas segitiga Karena nguranginnya lumayan ya guys Oke kita Hancurin muka si gendut Siatu-siatu guys Ini rusuh banget sih Lagian mereka ini Kita Ngindar dulu Oke nice Gak kena Eh Hancur udah gue Aduh darah gue sekarat banget guys Hancurin lagi guys Hancurin lagi Yoi Iya Aduh analog gue Kurang cepet guys Malah kena serangan mu lho Jangan sampe gue ditangkep lagi Pokoknya Oke kita stingar aja Yoi Kita babak belurin si Genjut Genjut Om Genjut Sini lo genjut Oke dapet item Kita ajar aja Yoi Mumpung ini gak bakal bisa ditahan ya guys Kita ajar secara barbar Anjir Ah gak bisa ditahan guys Ternyata ini guys Anjir mati berapa kali gue disini Ya ampun Dua kali ya guys Iya dua kali gue mati disini guys Total udah empat lah gue mati Empat gak sih Oke nice Oke kita ngelakuin event lagi guys Udah gue pake dua tangan aja udah buat ngelakuin event guys Oke Oke nice Kayak dua jempol Oke nice Oke nice Ayo mana sini lo Sini Deketin gue Gue bakal ngelakuin event secara barbar Sini lo Ini si kecil-kecilnya ini guys Si om-om genjut yang gak terlalu besar ini Ya rusuh Eh tadi gue diituin mulu Tuh Di belakang gue ngapain lagi Lagi Ngerusuh aja guys Anjir Gue gak siap Ancurin lagi Ancurin lagi Ancurin lagi Ancurin lagi Ancurin lagi Oke gue ditangkep Biar yang pusing Kita ancurin aja si boss ini guys Si boss ninjanya Yang rusuh banget Kita ancurin Kita tancapin kepalanya guys Kita pake gun hand aja deh Yoi kita hajar guys Si kecil-kecilnya dulu aja Karena yang kecilnya ini yang rusuh guys Hajar lagi Oke tinggal si genjut yang paling gede Kita pake gun hand Kita pake palm hand Yoi Kita hajar aja langsung Matiin Ancurin Jatohin Mentalin Jatohin Oke nice Kita mentalin aja guys ke atas Oke kita storm aja Kalau gitu Oke gak bisa Wih gila lu Cepet amat Anjir sini lu Anjir cepet banget guys Apalagi kalo mundur gitu Gue paling gak siap kalo mundur dia Oke nice Jatohin Kita mentalin ke atas Aduh cepet banget dah Oke lanjut Hajar lagi Jatohin Jatohin Kita mentalin ke atas Jatohin Jatohin lagi Kita stinger aja guys Yoi apakah mati dia Yoi apakah mati dia Akhirnya mati guys Ninja genjut yang satu ini Let's go aja Kita dapet rolet lagi Gila Ya sayang banget roletnya guys Oke katanya ini guys Didn't anyone ever tell him A fat man Oke katanya Tidak adakah seorang pun yang memberi tahunya Kalo misalkan orang gendut itu Atau orang genjut Orang gemuk Itu tidak bisa menjadi ninja Kata guys Iya sih Gimana ya Gue gak kepikiran Kalo misalkan Ya kayak gini lah guys Ninja yang kayak gini itu Ngelakuin parkur gitu Oke deh Lanjut aja Kita next area Kita liat lagi guys Disini kita bakal kemana lagi Let's go Kita menuju terus ke atas ya guys Sampai ke ujung kayaknya Oke kita dapet banana I love my banana Oke kita harus ngambil banana Sama god handnya Biar full lagi God hand kita full banget guys Let's go aja Kita next area Oke Efrofish Stake 8 Guys kayaknya ini bakalan jadi ending Daripada video kali ini ya guys Soalnya gue Pengen Apa ya Bikin Gameplay ini jadi Partnya sampai 15 guys Jadi nanti video selanjutnya Daripada game yang ini tuh Game god hand Bakal jadi video terakhirnya guys Jadi Oke guys Kayaknya sekian dulu Untuk video kali ini Tweet di kolom komentar ya guys Menurut kalian gameplay ini seperti apa Dan jangan lupa untuk beri like Comment Subscribe Dan bunyikan loncengnya Biar kalian gak ketinggalan video-video Dari Meshma Channel selanjutnya Dan jangan lupa untuk share Ke temen-temen kalian guys Biar temen-temen kalian bisa merasakan Kesenangan yang kalian Rasakan ketika menonton video-video Dari Meshma Channel See you again next time ya guys Dadah Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax